selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini mekanik bengkel sedang kedatangan beberapa motor rusak dari keluarga vario 125 fi ya teman-teman ya nah disini kebetulan varionya vario techno 125 fi hehehe 3 motor masuk sekaligus ya teman-teman ya ya disini mekanik bengkel sedang santai-santai saja pekerjaan-pekerjaan dan pengerjaan-pengerjaan sudah saya lakukan perbaikannya karena disini mekanik bengkel sembari melakukan istirahat ya mekanik bengkel berbincang-bincang saja sama teman-teman ya apa kabar teman-teman mekanik semua dan teman-teman semua dan konsumen-konsumen semua rawat dan servislah motor teman-teman secara berkala ya nah disini 3 motor vario techno 125 fi kemarin kerusakannya berat-berat teman-teman tetapi alhamdulillah pengerjaannya lancar pengerjaannya baik ya yang di sebelah sana tuh vario techno nya tapi yang sana baru masuk itu teman-teman keluhan konsumennya tadi awalnya motornya berwarna putih di oli mesinnya nah pas setelah saya lakukan pengecekan ternyata mogok juga nah ditinggal nih saya jadi mau ngobrol sama si konsumennya jadi gak bisa nih maksud saya langkah-langkah perbaikannya mau seperti apa karena posisinya ini motornya mogok nih teman-teman ya laporan tadi air radiatornya bocor katanya terus masuk ke dalam mesin dan oli mesinnya berwarna putih karena tercampur air ya teman-teman ya pas saya lakukan pengecekan mau saya coba dan kemungkinan mau langsung saya bongkar-bongkar eh pas saya nyalakan gak bisa mogok teman-teman dan terjadi kedipan lampu injeksi disini ya tapi ya nanti karena disini variotechnonya yang berwarna hitam ini gak jauh dari lokasi bengkel saya jadinya ya nanti saya akan kompirmasi dulu apa yang mau saya perbagi karena mogok juga teman-teman jadi nanti kalau misalnya sistem kerja water pump dan permasalahan pada radiatornya saya bereskan tapi motor gak bisa nyala ya percuma juga ya teman-teman ya nah untuk motor variotechno yang berwarna oran ini keluhan motornya ngebul teman-teman satu ngebul dan kedua ngempos motor gak bisa jalan kemarin waktu masuk ya dan motor suaranya kasar kletek-kletek lotok-lotok dan yang ini juga kemarin ngebul teman-teman suaranya kasar kletek-kletek lotok-lotok juga sudah saya lakukan perbaikan alhamdulillah lancar semua ya disini yang ini seharinya baret-baret sama semua sistem kerja radiatornya yang berwarna hitam vario teno ini suaranya kasar iya motor aktif teman-teman motor jalan terus motor abang gojek ya nah kalau yang disana itu masih vario 110 ya jadi ngepasin nih vario semua yang masuk ya teman-teman ya tuh jadi tips dan saran dari mekanik bengkel buat teman-teman ya selalu rawat dan servislah motor teman-teman secara berkala dan ganti olilah motor teman-teman secara berkala juga karena apa motor teman-teman itu setiap hari dipakai untuk beraktifitas ya untuk membantu teman-teman beraktifitas apapun itu aktivitasnya kalau misalkan motor teman-teman hanya dipakai saja tanpa dilakukan servis secara berkala namanya spare part kan pasti mengalami kausan sebab pergesekan nah kalau teman-teman tidak melakukan servis secara berkala nanti spare part-spare part yang ada di dalam mesin kemungkinan sudah aus teman-teman tidak tahu sekalinya rusak jadi banyak ya teman-teman ya nah itulah pentingnya kita melakukan servis secara berkala ya karena apa motor-motor yang lama tidak dilakukan servis secara berkala misalkan nih bagian CVT yang paling simple aja ya kalau untuk motor metrik kalau untuk motor metrik itu bagian CVT kan cek perawatan berkalanya anjuran pabrikan itu di per 20 ribu sampai 24 ribu pemakaian normal tetapi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan servis secara berkala di bagian CVT kita tidak tahu misalkan fun bellnya sudah aus sudah retak-retak dan mungkin mau putus jadi kita tidak tahu pas tahu-tahu rusak putus dan teman-teman mogok di jalan mati di jalan seperti itu teman-temannya nah kalau misalkan kita melakukan servis secara berkala di bagian CVT minimal sudah dilakukan pengecekan sama mekanik atau sama bengkel kalau misalkan terjadi kausan-kausan pada bagian fun bell misalnya retak-retak sudah hampir putus nah si mekanik pasti akan memberitahu ke konsumennya oh iya nih mas motornya bagian CVT nya fun bellnya sudah retak-retak mau diganti sekalian atau tidak kalau misalkan teman-teman yang kemungkinan pada hari servis dan perbaikan ditemukan fun bellnya putus-putus kalau misalkan belum punya biaya intinya kan sudah dilakukan pengecekan nah nanti bisa buat PR kedepannya kalau misalkan pada hari itu keuangannya pas-pasan tidak cukup untuk biaya pergantian fun bell nah minimal kan sudah ketahuan dari awal waktu servis secara berkala tersebut tetapi kalau misalkan lama teman-teman tidak melakukan servis secara berkala teman-teman jadi tidak tahu nanti fun bellnya putus eh mogok di jalan tidak bisa jalan motornya kan repot nah seperti itu teman-teman itu contohnya di bagian fun bell yang simple-simple CVT ada roller juga kan roller kan bisa saja aus peyang-peyang gompal-gompal nanti kita tidak tahu kausan-kausannya eh tahu-tahu suaranya klotok-klotok pada motor teman-teman bagian CVT-nya salah satunya juga rumah roller nah rumah roller itu terjadi kausan-kausan juga pada bagian eh bos-bosannya nah jadi goyang oblak kalau teman-teman lakukan servis secara berkala otomatis teranalisa dan terdeteksi dan ketahuan juga rumah rollernya sudah oblak aus ya nanti kalau jangka panjang tidak dilakukan pergantian spare part lama-lama bos rumah roller bisa semakin aus bisa semakin goyang dan bisa semakin oblak maka menyebabkan suaranya klotok-klotok nah itu di bagian CVT masih ya misalkan di bagian kampas ganda oh iya nih kampas ganda pada saat teman-teman melakukan servis terlihat kampas gandanya sudah aus sudah tipis nah misalkan layak diganti disarankan dan dianjurkan ganti karena sudah tipis kalau belum punya uang ya bisa buat PR kalau misalnya kampas ganda sudah aus sudah tipis maka motor menjadi performa dan tenaganya loyo berat teman-teman karena kampas ganda fungsinya sebagai penyalur tenaga putar pada motor ya untuk menghasilkan tenaga ya nah itu di bagian CVT nah misalkan di bagian mesin nih kalau di bagian mesin nah itu biasanya dampak-dampak kalau lama nggak dilakukan servis secara berkala misalkan salah satunya servis besar ya motor bisa ngebul bisa ngebulnya tipis-tipis bisa ngebulnya banyak nah seperti itu teman-temannya berasap nah itu kerusakan-kerusakan kausan-kausan spare part pada bagian ruang bakar nah gitu ya misalnya sharing share sudah aus blok sharenya sudah aus shield clapnya sudah kurang baik boss clapnya sudah goyang dan oblak sekiran clap ruang bakarnya kotor nah gitu jadi motor performanya kurang bertanaga bisa ngempos yang fatal mogok nah itu di bagian mesin ya nah misalkan di bagian mesin lagi yang utama motor bisa menjadi suaranya kasar gitu kan kletek-kletek lotok-lotok itu bisa terjadi kausan pada bagian setang share kalau misalnya teman-teman lama nggak melakukan servis berkala misalkan sampai ganti oli pun juga telat nah salah satunya juga pergantian oli mesin ya nah itu penting pergantian oli mesin secara berkala itu lakukan 2000 2500 sampai 3000 itu udah cukup ya kalau misalkan mau mengikuti kilometernya kita cukup gunakan kilometer antara 2000 2500 3000 lah cukup lah sudah teman-temannya ganti oli tapi kalau misalnya teman-teman mau main hari ya secara rutin main hari satu bulan satu bulan saja rutin ganti oli karena teman-teman yang tahu pemakaian motor teman-teman sendiri misalkan wah ini bulan ini atau minggu ini dua minggu ini jalan terus nah otomatis kan pergesekan spare part itu juga sering gitu kan ya dan oli mesin bisa saja cepat hitam karena untuk pendinginan mesinnya ya nah itu salah satunya teman-teman ya nah disini buat teman-teman yang kemungkinan mau service di tempat saya boleh kalau teman-teman gak terlalu jauh lokasi saya di daerah Jakarta Timur Cipinang Duren Sawit ya kebetulan karena disini mekanik bengkel sedang santai-santai sambil istirahat nah ini momen juga teman-teman ya momennya ngepasin avario semua yang masuk ya ada 4 biji nih ada 4 unit ya yang ujung sana vario 110 fi yang nomor 2 nya dari kanan itu vario techno yang tengah vario techno juga oranye yang ini vario techno juga berwarna hitam ya semuanya insyaallah perbaikan disini saya selalu memperbaiki motor teman-teman secara standarisasi nah gitu saya itu notabene nya dari bengkel resmi honda ya jadi apa yang saya bisa apa yang saya tahu apa yang saya kerjakan apa yang saya cek dan kemungkinan apa yang saya ganti nanti spare part-sperepad nya apabila motor teman-teman mengalami kerusakan dan mungkin pergantian spare part jadi saya kerjakan secara standarisasi semua ya dan insyaallah juga spare part-sperepad nya ori teman-teman yang saya gunakan ya karena saya tahu dampak dari spare part yang kwe atau dampak dari spare part yang biasa akan menyebabkan kinerja motor menjadi kurang baik oke teman-teman mudah-mudahan sedikit bincang-bincang dari mekanik bengkel ini bisa menjadikan masukan-masukan bisa menjadikan gambaran buat teman-teman semua lakukan servis perawatan secara berkala buat teman-teman ya dan ganti olilah motor teman-teman secara berkala juga selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor dan sukses selalu buat semua selamat menikmati selamat menikmati